Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, buku nikah biasanya kejadiannya adalah terjadi perbezaan nama. Di buku nikah nama tua, kemudian di KTP nama yang baru. Nah, ini kemudian yang difungsikan adalah yang dipakai, yang akte lahir yang disesuaikan dengan KTP. Sehingga sinkron untuk pembuatan paspor. Kemudian juga ada lagi, yaitu si Kampesima, Sistem Informasi Perekaman KTP bagi siswa madrasa. Harapannya ini untuk memberikan fasilitas kepada siswa-siswa madrasa alia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Sehingga mereka akan direkam elektronik data KTP-nya, sehingga akan memperoleh KTP. Dan ini adalah inovasi baru bagaimana kami dengan catatan cipil jemput bola kepada masyarakat meningkatkan pelayanan yang baik. Kemudian ada lagi, yaitu si Kataru, Sistem Informasi KK Data Baru. Jadi, begitu menikah, maka akan memperoleh KK dengan status baru. Kemudian juga barangkali ada yang dipemisahan menjadi KK baru, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagi mu'alaf. Mu'alaf kan perubahan agama. Nah, ini juga nanti akan disesuaikan menjadi yang misalnya dari Islam, atau dari non-Islam, dari Islam, dan lain sebagainya. Sehingga harapannya tertib dalam bidang administrasinya. Memang sebelumnya belum ada, dan ini memang inisiasi kami dengan Kepala Disuk Sabil, bagaimana kita memberikan layanan administrasi kepada masyarakat, dan terutama dalam memujudkan tertib administrasi kepada pendudukan di Kabupaten Banyumas. Yang pertama kami sampaikan terima kasih. yang berdasarkan kepada kemenang yang telah mempercayakan Duk Sabil dalam hal kerjasama antar instansi. Duk Sabil sendiri punya tugas, fungsi yang pokok, yaitu pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dan kita juga diharapkan membangun relasi, yaitu dengan pihak-pihak lain, instansi lain, terkait dengan pelayanan administrasi yang kita berikan. Salah satunya siang ini, kita dengan Kemenang Kabupaten Banyumas melaksanakan kerjasama, yaitu di peristiwa perkawinan. Yaitu tadi yang sudah dijelaskan Pak Asis, yaitu kaitannya dengan perubahan data, manakala terjadi peristiwa perkawinan. Peristiwa perkawinannya di KUA, di Kemenang, sementara perubahan data at-minduknya kita bantu. Karena memang banyak masalah yang tadi disampaikan, manakala tidak langsung berubah data at-minduknya. Nah kita juga menyambut gembira, di sisi lain semua peristiwa kependudukan dari lahir sampai mati, kita tangani semua dan hari ini kita kerjasama dengan unak, menyambut gembira dengan kerjasama, terutama di bidang peristiwa perkawinan. Di sisi lain juga ada materi-materi yang lain, yaitu seperti validasi perubahan data pertama dari anak-anak yang lulus sekolah di madrasah. Karena memang kita jumpai banyak at-minduk di kakaknya yang tidak berubah, manakala sudah lulus sekolah. Nah ini kita kerjasama dengan Kemenang dalam rangka kita perubahan data, sehingga data itu selalu aktif, berubah, sesuai dengan usulan dari masyarakat atau pihak instansi lain yang kerjasama dengan minduk. Berikut pun juga di masalah agama, di status agama nanti kita rubah sepanjang kita kerjasama, sudah dipayungi hukum kerjasama, nanti perubahan at-minduknya akan lebih mudah. Dan juga materi terkait dengan haji, ya jemaah haji, yang khusus memang jemaah haji, perubahan data yang bermasalah lain nama, tidak punya at-minduknya seperti at-pelahir dan lainnya, kita bantu. Sehingga Duk Capil dalam hal ini ingin melayani at-minduk masyarakat secara lebih mudah, lebih cepat, didekatkan, dan tentunya yang terakhir adalah bisa membahagiakan masyarakat. Saya kira itu. Karena ini bagian dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya satu mengenai asisasi kependidikan, di mana pemerintah memang menggagas seluruh asisasi kependidikan itu harus persistem, perdigitalisasi, sehingga tidak ada yang salah. Nah, hari ini kita menyelesaikan tiga hal apa-empat tadi ya. Satu, orang nikah, langsung nanti datanya menjadi nikah, di situ juga nanti data lain juga masuk semuanya, yang kedua anak sekolah, pindah naik sekolah, naik dari MTS ke MA, itu semua sudah langsung menyelesaikan. Kemudian yang berikutnya, anak mau 17 tahun yang sekolah di madrasah, langsung disongsong dengan KTP. Kemudian yang berikutnya, yang kaitannya dengan haji dan umroh, yang itu merupakan data kependidikan yang kaitannya dengan orang yang berhenti luar negeri, sehingga tidak terganggu kalau masuk ke negara lain kan, karena sana kan punya peraturan sendiri. Nah, kalau datanya berubah-ubah kan sana tidak mau. Termasuk yang terbaru di masa lainnya adalah soal, apabila ternyata semua haji meninggal di sana, langsung juga diupdate bahwa datanya adalah meninggal. Jadi, ini menyelesaikan empat atau lima hal tadilah, di pelayanan adminhuk kita kepada masyarakat. Saya kira sesuatu yang sangat positif, supaya pelayanan kita terhadap masyarakat dalam administrasi pendudukan yang mendasar ini, semua sudah mendasarannya. Nah, sehingga nanti kalau hubungannya pelayanan lain, yang hubungannya langsung pada mereka, contohnya tadi soal kesehatan, soal penaga kerjaan, soal apalagi misalnya, kaitannya dengan dia mau butuh apa-apa yang lain semuanya, itu sudah mendasarkan diri pada itu. Sehingga nanti tidak ada diberi kasih orang, dapat bantuan, diberi kasih orang, apa namanya pernikahan apa gitu ya, yang penyeleraan-penyeleraan itu menjadi tidak ada atau berkurang seminimal mungkin.